Oke selamat datang di Taman Cikolabit Channel Kali ini saya akan menjelaskan cara memangkas beringin bangkok Beringin bangkok ini dibonse dengan ketinggian kurang lebih hampir 2 meter ini kurang lebihnya Jadi 2 meter kurang kita tahan dalam ketinggian 2 meter Dan kita pluning atau bahasa sederhananya dipangkas Dan tanaman ini diperbanyak bisa dicangkok dan juga bisa disetek Untuk beringin bangkok ini ada yang warnanya hijau juga Beringin ini bisa tinggi kalau tidak dibatasi Dan membatasinya itu dengan cara dipotong ketinggiannya pada batang utamanya itu dipotong Selanjutnya baru dipangkas dan bentuk ini biar menyerupai yaitu seperti payung Cara mangkasnya agak rimbun itu selalu dipangkas ujungnya seperti ini Dan mangkasnya jangan terlalu banyak Ya mangkasnya jangan terlalu banyak Mangkasnya sedikit saja karena nanti kalau mangkasnya terlalu dalam itu terkena batang kerasnya Dan ini semakin sering dipangkas akan rimbun sekali Jadi ini dibentuk seperti payung ataupun dikatakan seperti jamur Kita dirawat secara berkala seperti ini Cara pruningnya dan ini kita bikin sebagai bonsai Karena kalau ditanam di lahan bebas Tanaman ini bisa tinggi sekali bisa menjadi suatu tanaman pelindung Ini kita mangkasnya seperti ini jadi agar seperti payung Motongnya jangan terlalu dalam jadi sedikit-sedikit saja ujungnya Ini kita dipotong keliling begini Bawahnya juga kita batasi Seperti ini jadi secara keliling Agar kelihatan Nanti daunnya itu rata rapat itu dipotong-potong ujungnya seperti ini Untuk di bawahnya yang kira-kira bisa dikurangi seperti ini Jadi kelihatannya agar seperti payung Oke beringin bangkok ini bisa dicangkok Ataupun bisa juga disetek Dan ini kita buat yaitu sebagai bonsai Agar bentuknya seperti payung Yang baru menemukan channel ini Silahkan share, subscribe, komen, like Agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya Sampai disini informasi dari saya Semoga video ini bermanfaat Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!